Sebelum kita kenalan dengan cowok gitu ya, sebaiknya kita kenali dulu ya diri kita. Sebenernya kita tuh pingin cowok yang seperti apa. Ini mulai kita membuka lapisan diri kita tuh yang udah keperasaan. Rasa-rasa sukanya tuh belum sampai mereka mau berkorban ya. Karena untuk masuk ke level menengah itu ada pengorbanan kan dari si cowok ya. Halo ladies, ini adalah obrolan saya dengan Kak Selfie Siregar. Topik yang sangat menarik sekali, khususnya buat kamu yang sedang LDR-an dengan si babang bule. Sayangnya teman-teman sekalian, ada kesalahan teknis. Ternyata hasil rekaman ini sayangnya tidak muncul di video. Jadi yang tampil hanya wajahnya Kak Selfie saja. Ketika kami ngobrol ini pukul 1 siang di Jakarta. Dan saya di sini pukul 7 pagi. Jadi ya begitulah, mata belum kebuka sempurna. Tapi seperti biasa, ada banyak sekali insight yang dibagikan oleh Kak Selfie. Khususnya tentang tahap-tahap apa yang penting untuk mengenali apakah si dia itu serius atau tidak. Silahkan disimak ya. Dan soal wajah saya dibayang-bayangkan saja lah. Terima kasih sudah hadir kembali di Kian Amorete. Sudah banyak fansnya di sini. Malah lebih banyak yang rindu sama Kak Selfie daripada sama saya. Ya Kak Selfie, di sini ada banyak teman-teman yang bertanya tentang topik-topik obrolan dengan LDR-an sama bule. Karena begini, kalau dulu kan kita enak. Dulu itu kita kenalan bisa langsung mengatur pertemuan. Jadi chattingannya tidak terlalu lama kan. Paling lama cuma 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan gitu sudah bisa ketemuan. Jadi kita tidak terlalu stress nih dengan chattingan-chattingan. Nah teman-teman sekarang kasihan. Jadi mereka ada yang sampai setahun, 2 tahun chatting gitu belum ada kepastian untuk bertemu. Nah itu kan menguras energi dan menghabiskan bahan untuk chatting. Bayangkan kalau setiap hari harus chatting selama berbulan-bulan sampai setahun, 2 tahun corona ini kan. Dan belum ada kepastian untuk bertemu. Karena itulah makanya banyak yang bertanya tentang, Kak minta dong ide-ide untuk topik-topik chattingan gitu. Biar nggak bosan. Dan juga mungkin untuk spice up the hubungan mereka gitu. Biar jangan membosankan. Bagaimana kiat-kiat untuk menggali info-info tentang si dia gitu. Oke. Halo teman-teman di Kian Amorete. Kembali bertemu dengan Kak Selfie di sini. Thank you so much, Kasri ya. Udah mengundang saya kembali ya dengan topik-topik yang tak kalah menariknya. My pleasure. Sebelum kita terjun gitu ya langsung, topik-topik apa sih gitu yang bisa kita bicarakan gitu saat ngobrol sama cowok, khususnya sama cowok bule ya. Kalau dari saya, saya sangat menyarankan sebelum kita kenalan dengan cowok gitu ya, sebaiknya kita kenali dulu ya diri kita gitu. Terus kemudian sebenarnya kita tuh pingin cowok yang seperti apa gitu. Kalau saya asumsinya nih, saya pikir pasti kita sama ya tujuannya ingin mencari jodoh yang serius kan. Jadi kalau kita mau mencari jodoh yang serius, pertama-tama kita tuh harus renungkan dulu sambil didoain. Aduh sebenarnya saya tuh mencari cowok tuh yang seperti apa. Nah setelah kita tahu kriteria cowok seperti apa tuh yang harus yang ada di dalam cowok tersebut, barulah kita mulai gitu ya, oh ya kalau dikenalin atau ngobrol sama cowok, sambil kita ngobrol, sambil juga kita mengecek gitu ya, menyeleksi apakah cowok tersebut memang masuk dengan kriteria yang harus kita itu. Mungkin saya kasih contoh ya, dulu juga saya tuh renungkan, doakan, dan akhirnya saya sampai pada, oh ya ada dua kriteria yang harus ada di dalam cowok yang saya harapkan menjadi jodoh saya. Yang pertama adalah dia itu spiritualnya harus dewasa gitu ya, jadi bukan cuma, kebetulan kan saya Kristen ya, jadi bukan cuma dia tuh aktif di gereja gitu, tapi kelakuannya kok kayak begitu gitu ya. Nah enggak, jadi dari tingkah laku dia itu mencerminkan bahwa dia memang secara spiritual itu dewasa. Biasanya orang yang memang benar agamanya gitu ya, dia itu baik hati, suka menolong, gak egois, seperti itu kan ya. Jadi yang pertama itu, terus kemudian yang kedua adalah intelektualnya nyambung gitu. Dan memang biasanya intelektual itu, pendidikan itu mempengaruhi, tapi bukan berarti kalau dia itu pendidikannya S3 atau S2, pasti kita ngobrolnya nyambung gitu. Saya juga pernah ngobrol sama cowok yang pendidikannya S3, tapi saya sampai enggak ngerti gitu, dia ngomongnya apa, terlalu filosofis gitu. Ya jadi enggak menjamin juga gitu, kalau orang yang pendidikannya tinggi, terus akhirnya jadi ngobrol nyambungnya gitu ya. Jadi buat saya itu dua kriteria itu harus. Saya sadar diri gitu, bahwa saya juga bukan yang cewek yang kayaknya oke banget, sehingga bisa punya kriteria yang banyak gitu. Jadi saya cuma minta ke Tuhan, Tuhan kalau bisa jodoh saya tuh kasih yang seperti ini gitu. Nah saya juga saranin ke teman-teman di Kian Amorete sebelum kalian ngobrol sama cowok, kenalan sama cowok, coba pikirin dulu kriteria apa yang harus ada di jodoh kalian gitu. Kriteria yang harus ada. Jadi sehingga harus ada ya, paling banyak tiga lah gitu. Jangan terlalu pemilih juga ya gitu, karena kita harus sadar diri juga ya. Jadi yang paling penting gitu. Kalau suatu saat nanti, wah ternyata dapat yang gantung, dapat yang kaya gitu, ya itu bonus berarti, tapi yang harus ada dua gitu atau tiga. Dan pada saat kita ngobrol sama cowok dan waduh kok kayaknya gak sesuai dengan kriteria kita, ya ngapain gitu, kita menghabiskan waktu dan akhirnya malah jadi main hati gitu. Padahal kita udah tahu, waduh dia gak masuk di kriteria harus kita, tapi karena kita udah main hati, ya biasanya ujung-ujungnya juga gak berhasil. Banyak yang ngomong kayak gini Kak Selfie, yang penting baik aja gitu kan. Yang penting orangnya baik aja gitu. Aku sering gambarin kayak gini, kalau ditanya mau yang kayak gimana, yang penting baik aja. Pas dapat yang baik, eh ternyata dia mau yang ganteng juga. Pas dikasih yang baik dan ganteng, eh ternyata butuh juga duit gitu kan. Oh ternyata butuh yang mapan gitu kan. Jadi baik, ganteng, mapan gitu kan. Eh pas dapat yang baik, ganteng, mapan, eh ternyata dia sudah beristri. Jadi kayak gitu. Nah mungkin itu maksudnya sebelum maju, kita mesti punya tujuan dulu. Betul. Tarik yang kayak gimana gitu. Jangan yang, ya udahlah nantilah, lihat, langsung mencari kayak semacam mau pergi memancing, tapi gak tahu mau cari ikan apa gitu. Langsung terjun aja dulu ke laut. Ya udah terombang-ambing di dalam laut. Betul. Betul. Dan seperti itu tadi ya, dia bilang, kalau misalnya cowok udah punya istri. Saya juga pernah ada yang ngedeketin gitu ya, ngobrolnya nyambung gitu ya. Eh tapi pas, saya kan juga nanyanya juga suka direct ya, gitu. Jadi akhirnya saya pernah gitu ya nanya, oh kamu udah, karena waktu itu saya nanya, oh kamu kegiatannya ngapain aja kalau hari minggu. Oh iya, saya biasanya di rumah aja capek karena udah habis kerja, dia bilang kayak gitu kan. Nah akhirnya setelah ngobrol-ngobrol gitu, akhirnya saya nanya, oh kamu udah punya istri, saya nanya gitu. Terus dia gelagapan kan ngejawabnya gitu. Terus akhirnya dia jawab dengan lirih gitu, udah gitu kan. Jadi, nah yaudah terus setelah dia jawab kayak gitu, saya juga gak mau menghabiskan waktu terlalu lama ya. Yaudah gitu, berarti kan dia secara nomor satu aja udah enggak gitu. Iya betul. Karena kalau dia memang secara spiritualnya itu dewasa, dia gak akan menggitukan istrinya ya kan. Betul. Jadi, udah gak masuk ke kriteria saya. Jadi, dengan kita punya kriteria itu, itu membantu kita gak terombang-ambing gitu. Dan juga gak ngabisin waktu ngobrol. Itu kan capek loh kayak berbahasa-bahasi gitu kan. Bahasa-bahasi di sini, bahasa-bahasi di sini. Dan percaya deh, kalau kita udah ketemu cowok yang pas gitu dengan kriteria kita, ngobrol bahasa-bahasi itu tuh hanya di awal. Tetapi, kalau cowok itu udah cocok kriteria dengan kita, pengalaman saya ya, yaudah kita tinggal ceritain kegiatan kita sehari-hari. Kita gak akan pusing, adih mau cerita apa lagi. Karena ini udah melewati fase basa-bahasi gitu ya. Wah, ini kayaknya udah cocok gitu ya kriteria dengan kita. Tinggal kita apa adanya aja cerita gitu ya. Oh iya, dikerjaannya begini gitu. Mulai sedikit demi sedikit, kalau kayak bawang gitu ya, selain kita ngupas layernya dia, kita juga mulai membuka gitu diri kita layernya satu demi satu gitu. Jadi, tapi memang di awal-awal kita itu harus bijak, terus harus sensitif juga gitu ya. Kalau cowok jawab itu, jangan hanya lugu gitu loh. Tapi juga dari jawabannya itu kita bisa menganalisa gitu. Kalau misalnya nih, selama seminggu, dua minggu gitu ya, dia ngobrol sama kita seminggu, sekali gitu. Terus, seminggu dia gak kontak, baru kemudian, dua minggu kemudian dia muncul gitu ya. Terus kita ngobrol lagi. Buat saya pribadi, no contact itu sebenarnya informasi juga gitu. Bahwa dia tidak sebenarnya gak terlalu, gak terlalu interest sama kita. Karena kalau cowok interest, pasti tiap hari dia akan kontak kita gitu. Sesibuk apapun gitu ya, kalau cowok itu sangat interest sama kita, dia akan menyempatkan waktu bahkan hanya untuk say, selamat pagi gitu ya. I wish you a nice day, cuma ngasih greeting seperti itu, it doesn't take one minute of his time gitu ya. Jadi, cowok itu kelihatan kok kalau interest banget sama kita. Nah, kalau ada cowok yang muncul, hilang, muncul, hilang, di-delayed aja. Kapal selam. Perlaskan aja. Seperti itu ya. Jadi, kita juga sebagai cewek, harus bijak gitu loh. Jangan lugu, tapi melihat gitu dari tindakannya dia juga. Bahkan tidak mengontak pun itu sebenarnya salah satu bentuk komunikasi. Bahwa dia gak terlalu interest sama kita. Jadi, teman-teman di Kian Amorete, coba pikirin kriteria apa yang harus ada di dalam cowok yang kamu harapkan menjadi jodoh serius kamu. Pikirinnya tuh sambil didoakan gitu ya, sambil kamu juga sadar diri gitu. Jangan terlalu banyak juga kriteria harusnya. Iya, buat saya pribadi ya, saya gak terlalu penting ya wajah ganteng gitu ya. Kalau buat saya lebih penting cowok itu tuh dewasa, baik, sabar, dibandingkan cowok ganteng tapi temperamen. Ya, betul. Jadi, kalau buat saya, karena kebetulan saya tuh dulu ayah saya juga temperamen gitu ya. Katanya sih wajahnya ganteng ya, kayak pria timur tengah gitu, katanya. Dulu juga saya nanya ke mami saya gitu, Mi, kok mau sih gitu sama papi? Iya, dulu soalnya dia ganteng. Jadi, saya kayak udah gak deh gitu ya, gak apa-apa, gak ganteng. Tapi kalau dia baik memperhatikan kita gitu ya, membuat kita dicintai, itu wajahnya kok jadi kayak ganteng kok gitu. Itu pengalaman saya ya. Ah, itu. Pernah ada temanku yang ngomong, pendeta. Dia bilang gini, Kak Selvi bilang kalau walaupun dia gak ganteng, tapi kalau orangnya baik, sudah gak kelihatan kan. Nah, dia sebaliknya ngomong kayak gini. Orang walaupun dia ganteng, tapi sekali dia kasar sama kita, itu kegantengannya langsung hilang. Langsung hilang gitu. Iya, betul. Apalagi mungkin kalau perempuan-perempuan yang mungkin pernah punya masa lalu gitu. Oh iya, betul-betul. Atau orang yang dekat sama dia gitu tuh, tempramen, itu biasanya cenderung lebih sensitif untuk hal seperti itu ya. Karena ayah saya tempramen, jadi saya lebih sensitif kalau ngeliat ada cowok yang kasar gitu ya, emosian. Itu kayaknya saya langsung agak-agak trauma gitu. Aduh, enggak deh. Jadi, saya ingat banget dulu waktu saya di gereja gitu ya, ada cowok ganteng gitu ya, aktif di gereja, pemimpin gereja. Nah, pernah ada satu situasi gitu di meeting gitu ya, memang ada perbedaan pendapat, terus dia kayaknya emosi banget gitu. Mungkin dia maksudnya baik gitu ya. Saking emosinya gitu, terus dia nonjok pintu gitu. Yang tadinya dia kecengan saya gitu, langsung nih lagi, dia tuh jatuh gitu. Saya sih diem aja gitu, tapi langsung gak naksir lagi gitu. Dalam hati saya, ya ampun, masa cuma perbedaan pendapat aja, ada orang berbeda pendapat, dia langsung emosi nonjok pintu gitu, gitu kan. Jadi, ya itu contoh gitu ya. Tapi mungkin ada perempuan lain gitu yang gak apa-apa dengan itu gitu. Tapi kalau buat saya, ya itu enggak ya. Kalau saya juga itu red flag gitu. Iya, betul. Karena kalau sekarang aja dia begitu, suatu saat nanti kalau dia lagi emosi, bisa kita yang ditonjok gitu kan. Betul. Nah, hanya kadang-kadang kan orang mengabaikan yang kayak gitu. Karena dia pikir, pertama, cinta akan mengubahnya. Betul juga sih, mungkin. Iya, kalau dia berubah, kalau enggak. Yang kedua, banyak yang berpikir, oh nanti kalau sudah menikah, dia akan berubah. Atau nanti kalau dia sudah punya anak, dia akan berubah. Kenyataannya, kata mamaku, kok gak pernah lihat itu orang punya anak tiga, tapi dia masih ditonjok istrinya. Anak-anaknya pun ditonjok. Gitu kan, kadang-kadang kita berasumsi begitu gitu. Ya, memang sih, mungkin dari satu dari seribu ada yang berubah. Tapi, bagaimana kalau enggak? Betul. Yang normalnya, itu biasanya sifat orang, apalagi kalau sudah di atas usia 25, sudah terbentuk, itu enggak akan berubah. Kalau yang berubah itu kasus khusus. Tapi kita jangan menganggap kita akan jadi kasus khusus. Kita ya rata-rata aja lah gitu ya. Pada dasarnya, sifat orang, apalagi kalau sudah usia di atas 25, dia enggak akan berubah. Dan bahkan, di pernikahan, sifat itu malah akan jadi lebih teramplify gitu. Kalau seperti speaker, akan lebih kelihatan. Kalau sebelum menikah kan, kita ketemunya berapa lama sih gitu ya. Palingan hanya 20 persen gitu, dari keseharian. Tapi setelah menikah, itu kan, waduh, setiap hari ketemu. Sehingga, akhirnya malah sifatnya itu akan lebih sering gitu kita temukan. Dan biasanya itu teramplify. Contohnya gitu, kalau misalnya sifatnya males. Kan ada orang kan yang memang ada ya, sifatnya males cowok gitu ya. Waduh, jangan harap nanti kalau setelah kita menikah, dia akan jadi bekerja keras gitu ya. Yang ada, kita melihatnya itu tambah males gitu. ya, jadi seperti itu sih. Kalau saya dulu, ada satu prinsip yang selalu ada di kepalaku waktu dulu bahwa, saya ingin cari orang yang udah jadi. Yang udah jadi dalam artian, kita memang punya sifat dasar masing-masing ya, yang mungkin negatif, yang belum kebentuk. Kayak misalnya, saya juga sebagai orang, saya dibesarkan di Makassar kan, ngomongku kasar gitu. Kadang-kadang, kadang nggak pakai mikir, karena kita dibesarkan dalam lingkungan seperti itu kan, yang gitulah. Nah, tapi kan kita belajar dari kehidupan kan, dan kita mulai dibentuk. Saya merasa bahwa, saya juga mengalami banyak hal di dalam perjalanan hidupku, saya belajar banyak untuk bagaimana berteman, bagaimana menjalin hubungan. Itu melelahkan dan menyakitkan kan, kita patah hati berkali-kali. Saya patah hati berkali-kali gitu. Untuk kemudian belajar bagaimana, oh oke, dalam hubungan kita harus menyesuaikan diri, kita harus saling menghargai, begini-begini. Itu kan, kita tidak pelajari di sekolah, tapi kita belajar dari kehidupan. Nah, saya mau, orang yang juga sudah belajar tentang itu. Jadi, yang sudah jadi juga, jangan yang, oh kita sudah mau menikah, tapi dia baru belajar bagaimana menghargai orang lain gitu. Bagaimana menghargai pasangan. Enggak, kau harus belajar itu dulu, waktu umur 20 tahun. sebelum 20 tahun. Bukan pada saat kita sudah siap untuk bersama gitu, untuk menjalin rumah tangga. Itu kau sudah harus jadi, karena saya sudah jadi gitu. Jangan yang baru belajar bagaimana mencari nafkah, baru belajar menyayangi, baru belajar apa gitu. Itu maksudku. level-level kedewasaannya, betul. Compatible gitu ya. Jadi, kita mungkin istilahnya, kita compatible gitu. Compatible. Oh ya, mungkin itu yang disebut compatible ya. Iya, compatible. Sebenarnya kan aspek kehidupan ini banyak gitu ya. Nah, itu mungkin dari aspek pengalaman hidup kali ya Sri ya. Jadi, kita compatible. salah satu pertanyaan yang aku pernah tanyain ke Daniel, suamiku juga waktu itu, tentang, oh gimana, kamu dulu pernah deket nggak gitu, sama cewek gitu. Itu, tapi itu udah, kalau aku bilang itu udah level pertengahan ya. Jadi kan, kalau kita baru kenal, jangan langsung tanya, oh kamu dulu pacarnya siapa? Nggak ya. Itu udah level pertengahan. Jadi, kalau level awal kan tadi saya sharing ya, yang aman-aman deh gitu ya. Oh, kalau weekend kamu ngapain? Hobinya apa? Paling seneng makanan apa? Kamu masak sendiri atau beli? Pokoknya pertanyaan yang aman-aman gitu. Tapi, sambil bukan cuma nanya gitu ya, kamu punya daftar pertanyaan, tapi kamu nggak analisa. Jadi, kamu nanya juga sambil nganalisa gitu. Itu hanya yang minta daftar itu. Daftar pertanyaan, daftar topik-topik. Nggak ada gunanya daftar itu. Iya, betul. Jadi, contohnya, oh saya nanya ke Daninya, waktu di awal gitu ya, oh kamu kalau hari minggu biasanya ngapain gitu. Terus dia bilang kan, oh abis pulang gereja gitu, saya biasanya di rumah aja nyetrika, soalnya itu hari di mana saya punya waktu untuk nyetrika. Itu dari jawaban dia itu, waduh cek dua nih gitu ya. Udah di gereja, wah masuk deh spiritual gitu kan. Terus nyetrika lagi, waduh ini cowoknya. aku cari gitu. Kita malas kan nyetrika. Terus, oh kalau, kalau terus aku nanya, eh kamu biasanya kalau makan gimana? Masak sendiri atau, atau gimana? Terus dia bilang, aduh saya nggak bisa masak. Dia bilang gitu. Jadi, saya beli. Dalam hati saya, ah nggak apa-apa. Itu nanti saya masak. Nanti saya beli gampang aja gitu. Karena itu nggak mandatory nggak apa-apa gitu ya. Jadi, pertanyaan bukan seperti menginterogasi gitu. Tapi, kita juga sambil dengerin gitu ya, nganalisa. Terus, kita juga, oh kalau saya tuh biasanya masak gitu ya. tapi kalau weekend, saya juga senang gitu. Kemal, ketemu teman, sambil makan. Jadi, kita juga cerita apa adanya. Seperti itu ya. Jadi, tahap awal, cari yang aman-aman, cari yang memang menyenangkan gitu loh. Untuk dibahas, jangan langsung bahas topik politik gitu ya. Itu nanti akhirnya berbeda. Kita pendapat. Oh, bisa berantem gitu. Jangan yang berat-berat ya. Di awal tuh yang ringan-ringan gitu. Nah, setelah di melewati tahap awal itu, kita mesti udah nyaring gitu ya. Wah, kayaknya nih, makanya jangan ngobrol sama cowok pun. Jangan terlalu banyak ya. Capek kitanya. Terus nanti malah jadi, nggak ingat gitu. Si ini-ini kayak gimana sih orangnya? Kita kan punya kapasitas otak terbatas gitu ya. Dan saya juga dulu gitu ya, kayaknya paling banyak dua ya. Tapi saya memang tipenya orangnya juga satu gitu. Jadi yaudah, walaupun akhirnya makan waktu lebih banyak, jadi saya satu gitu. Oh, ternyata nih kayaknya scammer. Atau aduh, nggak banget gitu ya. Karena dia tiap kali kita ngobrol kok, jadi dia pernah gitu ya, ngobrol gitu sama cowok, chatting juga. Oh, kamu apa kabar? Abis dari mana? Saya nanya gitu. Iya nih, abis dari demo Ahok gitu ya. Aduh, saya langsung. Gitu. Jadi, langsung udah. Berarti goodbye. Kalau misalnya cowok itu chatting lagi, saya jawabnya dua minggu kemudian. Atau satu bulan kemudian. Akhirnya cowok itu juga sadar diri kan. Ini cewek kok di chatting dua minggu kemudian gitu, baru jawab ya. Jadi itu cara saya mengkomunikasikan juga. Oh, saya nggak terlalu tertarik sama kamu. Makanya saya, kalau kamu chatting saya, atau WhatsApp saya, saya jawabnya nggak langsung, tapi dua minggu kemudian. Makanya begitu juga sebaliknya. Kalau cowok dua minggu kemudian, baru jawab, itu berarti dia nggak tertarik. Nggak terlalu, nggak tertarik. Itu dia secara halus, menyampaikan. Ya, jadi cari topik yang fun, terus sambil juga pada saat kamu jawab, kamu dengerin si cowok itu jawab apa. Kalau misalnya dia bilang, kamu pernah ke Indonesia nggak? Kamu tanya gitu. Oh, apa yang kamu tahu tentang Indonesia? Apa yang kamu suka dari Indonesia? Saya suka makanannya. Oh ya, makanan apa yang pernah kamu coba? Ya, kayak gitu kan. Jadi, lanjut gitu. Kita dari yang jawaban dia, kita respons lagi. Jadi, bukan kita oke, pertanyaan nomor satu, cek dua, udah setelah itu, aduh, apa yang kita ingat dari cowok itu? Nggak ada ya. Jadi, itu sih kalau saran saya, pertanyaan di level awal untuk menyaring, kira-kira cowok ini lolos nggak gitu untuk di fase berikutnya gitu. Nah, kalau udah mulai masuk fase yang menengah nih, saya bilang, baru mulai tanya, eh, gimana kamu dulu pernah deket nggak sama cewek gitu. Saya juga sharing gitu. Saya dulu pernah deket sama cowok orang Jerman, tapi nggak sukses. Saya cerita, saya juga pengen denger respons dia. Terus, Daniel juga cerita gitu ya, dia tuh dulu pernah gitu deket, tapi akhirnya, dia cinta bertepuk sebelah tangan. Nah, justru dari situ saya juga tersentuh gitu. Oh, dia pernah merasakan ditolak. Biasanya kalau orang yang sudah pernah merasakan ditolak, dia akan lebih dewasa gitu, melihat hidup ini gitu. Bukan selalu semua keinginan kita itu terkabulkan. Nah, jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam ini, saya lebih mengenal dia lagi gitu. Nah, pertanyaan yang menengah itu selain masa lalu dia ya, terus kemudian, eh gimana hubungan dia sama ibunya deket nggak gitu. Terus, pertanyaan yang lebih dalam lah ya, contohnya juga mungkin, oh ya gimana, kamu suka nggak dengan kerjaan kamu yang sekarang? Kayak gitu. Biasanya nanti dia cerita masalahnya di kantor, kamu juga cerita gitu, masalah kamu yang di kantor kayak gimana gitu ya. Oh iya, mumpung saya ingat. Contohnya nih, tadi yang di tahap awal, tolong kalau bisa jangan-jangan ngebicarain tentang uang ya. Mungkin, mungkin walaupun maksud kamu baik. Contohnya ini ada teman saya gitu, memang dia tuh habis ditipu gitu, emang bener habis ditipu. Dan pas ngobrol sama cowok ini, dia cerita gitu, oh akhirnya saya ditipu, terus akhirnya saya punya hutang segini. Dan setelah itu cowok itu nggak pernah kontak gitu. Dia jadi, aduh, aduh aku salah ngopong kali ya gitu. Tapi kan cowok juga jadi takut ya. Aduh ini kok baru di awal-awal langsung ngomongin ditipu. Pokoknya, karena biasanya scammer itu, biasanya tuh sangat... Ngomong uang. Rakyat tanya, eh ngomongin uang gitu. Makanya kalau bisa, di awal-awal jangan ngomongin uang deh. Uang itu kalau misalnya memang, kalian tuh kayak emang udah deket banget, dan udah mulai serius. Dia bilang, oke mau dateng, kayak gitu. Mungkin kalau di tahap yang udah serius, itu barulah kita memang, yaudah kita ceritain gitu ya. Tapi, dalam menceritakan pun, biasanya kelihatan ya, orang yang kayaknya self-pity-nya gede gitu ya. Sama orang yang memang cerita, dia tuh hanya butuh oke untuk rilis gitu. Dia punya beban gitu. Jadi, jangan sampai kelihatan, kita tuh orangnya tuh, sekali ngeluh oke deh gitu ya. Ya, wajar ya namanya hidup gitu, pasti ada beratnya. Tapi coba deh, kamu ketemu orang, setiap kali ketemu tuh, lebih banyak ngeluhnya gitu, daripada cerita yang menyenangkan, atau yang enak gitu ya, atau yang positif. Tapi lebih banyak negatifnya, lebih banyak ngeluhnya. Males kan ketemu orang yang kayak gitu. Dan juga lihat-lihat orangnya dulu, kalau memang teman akrab, ya nggak apa-apa kan kita udah saling, nah itu yang kayak, tadi Sylvie udah sebutin kan, tentang lapisan-lapisan bawang gitu kan, yang satu persatu lapisannya. Nah, itu kadang-kadang juga yang, salah satu ciri skamer, mereka langsung membuka, hal-hal intinya dia, yang paling dalam. Tentu saja untuk menarik simpati kita kan, kita jadi kasihan, atau apa. Nah, itu yang, padahal dalam secara normalnya, kita mesti mengupas lapisan-lapisannya, satu persatu. Iya, betul. Jadi, kalau itu mungkin yang lapisan bawang itu, itu seperti, ini ada teori di komunikasi interpersonal ya, Sri ya, kita belajar satu teori kan ya, yang anian, bahwa komunikasi interpersonal itu tuh, kita tuh, di bawang ada layernya, mulai dari lapisan yang luar, itu tadi yang seperti saya udah sharing ya, kita ceritakan dulu, hal-hal yang ringan-ringan, yang menyenangkan, menyenangkan, baru setelah itu makin dalam, baru itu makin berat gitu, bobotnya. Sampai benar-benar yang paling dalam, barulah kita mulai, mulai gitu ya, diskusi tentang uang, diskusi nanti tentang, kalau misalnya nikah, mau tinggal di mana, bagaimana pembagian di rumah tangga, seperti itu. Ya biasanya sih, kalau udah pembicaraan, kalau udah si cowoknya tuh, udah mulai menyinggung-nyinggung, seperti itu ya, kan, kalau di agama Kristen itu tuh, ada konseling peranikah, nah biasanya, ada materinya, waktu itu saya minta sih, dari teman, dia ikut konseling peranikah gitu, jadi, kita bisa pakai, daftar pertanyaan itu juga sih, sebenarnya, untuk mengenali gitu, pasangan kita, itu pertanyaannya, biasanya udah berat-berat sih gitu, ada tentang seksual juga, keuangan, pembagian peran, seperti itu. Nah, coba kita urai dulu, dari sejak awal nih, yang luaran-luaran tadi itu, lapisan luaran itu, kira-kira, yang data-data awal, yang perlu kita gali, dari si cowok itu, di awal-awal adalah, kira-kira, misalnya, data pribadinya dia, misalnya, nama, umur, tempat tinggal, itu kan, apa sih namanya itu, data, pekerjaan, demografis, data demografisnya, dari situ kan, misalnya, dari umur, itu, walaupun cuma angka, yang mungkin sudah dicantumkan, di profilnya dia, tapi kan, kadang-kadang, itu juga bisa, membawa cerita, misalnya, umur 45, tapi, belum pernah pacaran, belum pernah menjalin hubungan, kan, itu, ting juga, buat kita kan, ada apa, mungkin kau terlalu aneh, atau apa gitu kan, atau misalnya, oh iya, dia tinggal di, ini, yang banyak, banyak kasusnya, orang Amerika, tinggal di, UK, misalnya kan, kerja di perusahaan minyak, kerja di perusahaan minyak, belum pernah ke Indonesia, baru berencana mau datang ke Indonesia, nah, itu sebenarnya, ting banget gitu, dari situ bisa digali gitu, nah, kalau misalnya, masalah perasaan, masalah, masa lalu itu, di layar tengah kan, tadi, yang, keselkin sebutin, di layar tengah, jadi, jangan sampai, baru awal, baru kenalan, udah ngomong tentang perasaan, nah, si ladies pun, banyak yang terjebak di sini, langsung, baper lah, langsung bucin, padahal belum tahu apa-apa, tentang si dia, udah baper, gitu, oh iya, tadi, aku agak, tertarik nih, Kasri, waktu Kasri bilang, oh kok usia 45, tapi belum pernah pacaran, waduh, kayaknya ada apa-apa, jujur ya, Kasri, gitu, aku tuh, dulu, waktu SMU sampai kuliah, itu belum pernah pacaran, bukan karena gak mau ya, tapi karena gak ada cowok yang mau, gak ada cowok yang mau, karena, waktu itu, aku tuh, secara ekonomi juga kekurangan, ayah buru, gitu ya, anak lima, terus kemudian, muka jerawat, gitu, terus, badan, badan juga pendek, gelap, jadi secara penampilan tuh, memang gak menarik ya, untuk cowok Indonesia tuh, bodi aku tuh, gak menarik, gitu, jadi, aku gak pernah pacaran, sampai dengan kuliah tuh, belum pernah pacaran, karena gak ada cowok yang, ngedeketin, atau nembak, gitu ya, dan, jujur, waktu itu aku, kalau ditanya gitu ya, masa-masa yang paling susah itu, masa apa sih, ya waktu, waktu SMU sama kuliah, gitu, karena, usia itu kan, kita cenderung untuk, membandingkan, gitu, dengan temen, dan pengaruh temen itu, kuat banget, jadi pada saat kita ngebandingin, dan kita tuh, waduh, ternyata, jauh di bawah, itu, itu berat banget, hidup berat, gitu, saya tuh dulu, inget banget, pernah berdoa, gitu, sama Tuhan, Tuhan, aku pernah deh, aku pengen deh, ngerasain, dikasih bunga sama cowok, karena, nggak pernah dikasih bunga sama cowok, gitu, jadi, kalau misalnya ada temen-temen, di Kian Amorete, gitu, yang ngeliat, wah, Kak Selvi kok kayaknya sekarang pede banget, gitu ya, hidupnya enak, enggak, saya dulu tuh juga, pernah ngerasain, gitu, ngerasain, kayak nggak ada yang suka, nggak ada yang mencintai, gitu ya, tapi, untungnya, gitu ya, walaupun saya tuh, bukan yang pintar-pintar banget, tapi, saya tuh, di Karunai Tuhan tuh, punya hobi tuh, membaca, saya tuh senang banget, membaca, ke toilet, pasti bawa buku, nunggu, dimanapun, pasti bawa buku, mau tidur, pasti saya baca buku, gitu, jadi, dari baca buku ini, saya tuh, jadi tahu, gitu ya, oh ya, ada negara lain, selain Indonesia, saya tuh, punya mimpi, suatu saat nanti, saya harus jalan-jalan ke luar negeri, saya harus sekolah, kerja bahkan tinggal di luar negeri, gitu, saya punya impian itu, dan, gue punya impian, pasti, mungkin bukan sekarang, tapi nanti akan ketemu, gitu, jodoh, dari luar negeri, itu yang baik sama saya, seperti itu, jadi, itu, mungkin saya, mau, mau, sharing sedikit ya, Kak Sri, karena, orang yang belum pernah pacaran, sering di, sering di, persepsikan, oh dia aneh, kayak aneh, gitu. Kalau cewek, itu masih normal, cewek, enggak ada yang mempertanyakan, tapi kalau laki-laki, entah kenapa, kalau saya sih, di otakku, dan ternyata bukan cuma saya sendiri, beberapa kali ngobrol sama teman-temannya, kalau cowok, sudah 45 tahun, belum pernah pacaran sekalipun, itu aneh, maksudku cowok tadi, kalau misalnya si bule, kalau misalnya si bule, umur 45 tahun, kalau bukan dia bohong, itu aneh, gitu, kan? Oke, ya, jadi, ya kita, perlu digali lebih lanjut, bukan, kalau buat saya itu, soalnya kalau saya ketemu cowok yang, belum pernah pacaran, umur 45, gitu ya, entah dia bohong atau enggak, buat saya, oh ya itu, harus masih digali lebih lanjut, kenapa? Dia enggak pernah pacarnya, kenapa? Jadi bukan langsung, seperti itu tadi ya, kalau ada cowok gomba, gitu, atau demo-demo, masa umur 45, masih demo, aduh enggak deh, buat saya, oh ya, coba digali lagi, kenapa ya, kok dia belum pernah punya pacar, apakah, mungkin ada situasi yang menyebabkan dia seperti itu, gitu, ya oke, Kasri, kita kembali lagi tadi, jadi pertanyaannya apa aja ya, di layer yang awal ya, sebenarnya banyak sih ya, pertanyaan yang bisa ditanyakan, dan itu tuh bisa di browsing juga, di internet, tapi yang pasti, ngobrolin, soal yang ringan-ringan, dan kita juga, kalau saran saya ya, sebelum kita itu, benar-benar kenalan sama cowok, serius gitu ya, mau kenalan sama cowok, untuk mencari jodoh, kalau saran saya, kita benerin diri kita dulu deh, soalnya kalau misalnya kita punya mindset, yang belum benar, tentang diri kita sendiri, gitu ya, itu akan kelihatan kok, kita enggak akan bisa nyembunyiin, kita enggak akan bisa selamanya bersandiwara, kalau misalnya nih, kita lagi memang dalam situasi yang berat banget, orang tua sakit, terus kita dilanda hutang, pokoknya kita lagi ada masalah, kalau saran saya, jangan ngobrol sama cowok dulu deh, mendingan kita benerin diri kita dulu, gitu ya, jadi pada saat kita udah sembuh, udah benar, baru kita, oh ya kayaknya saya siap nih, gitu, memulai hubungan, karena saya sudah sembuh, saya sudah siap, saya sehat, saya melihat, saya punya identitas yang sehat, baru kita kenalan sama cowok, jadi saran saya itu dulu ya, Kasri sebelum kita kenalan, ngobrol sama cowok, pastiin, bahwa kita di dalam tahap kehidupan, memang yang lagi benar, iya, karena auranya kerasa, auranya kerasa, walaupun lewat, cuma lewat chattingnya, tapi berasa, kita jawaban-jawabannya kadang-kadang ketus, ketek gitu kan, gak enak, negatif, itu energinya kan nyampe ke sana, energi negatifnya, dan saya juga, pernah saya bikin video tentang, yang Kak Selvi tadi ngomong, mungkin kita bisa awal-awalnya itu kayak, menanyakan banyak hal, tapi kalau misalnya, itu cuma pura-pura, pasti kerasa, kalau kita cuma pura-pura, tertarik sama orang, nah, bagaimana supaya kita bisa tulus, tertarik sama orangnya, itu sebenarnya kan datang dari, apa, munculnya dari, dari dalam diri sendiri, bagaimana supaya kita bisa tertarik sama orang, kita mesti, mencintai diri sendiri juga, betul, iya kan, kayak, kita mesti beres dulu dalam diri sendiri, baru bisa kita sharing, tentang, kebahagiaan, atau tentang ketertarikan, kepada orang lain, kalau di sini gak beres, ya, pasti deh, gak nyaman, gak nyaman, betul, betul, bukan berarti harus, maksud saya, hidup kita harus sempurna dulu, ya, baru kita, kenalan dengan cowok, justru, di tengah hidup kita yang tidak sempurna ini, bisakah kita, menerima diri kita, dan bisakah kita mencintai diri kita dulu, gitu, kita bisa terima nih, diri kita sendiri, dan gak, gak bisa munafik ya, jadi, oh iya, udah pasrah, oh iya, udah bisa bersyukur sama Tuhan, gitu, kita bisa positif, nerima diri kita, dengan segala kelebihan, dan kekurangannya, dan kita juga, di dalam tahap, yang mandiri, ya, jadi, contohnya, untuk makan, kita bisa, ngasih makan diri kita sendiri, itu, oh, kalau secara keuangan, yang gak perlu kita, harus kerjaannya tuh, udah jadi direktris, tapi setidaknya, kita punya pekerjaan, sehingga, kalau kita mau makan, kita gak perlu minta ke orang, tapi kita bisa, memberi makan diri kita sendiri, itu tahap, kemandirian ya, jadi, diri kita udah beres dulu deh, kita bisa terima diri kita, bisa mencintai diri kita, kalau kita mau makan, kita bisa, menafkahi diri kita, itu dulu diberesin, makanya, makanya aku, sebenarnya, peruntukkan, Kiana Morete ini, untuk wanita, yang udah, 30 kelas, karena dengan asumsi kayak itu, yang udah mandiri, apalagi kita perempuan Indonesia ya, banyak yang tidak, tidak memperhatikan, untuk bekerja, banyak yang cuma, cari pasangan gitu, dari suami, nanti suami yang bekerja, jadi, saya asumsinya, yaudah, ini untuk yang 30 plus, yang memang sudah dewasa, yang udah, berpikir, yang sudah matang, dan memang sudah siap, untuk, untuk berumah tangga, untuk berkeluarga gitu, ya, ya betul sih, Kasri ya, ada juga memang, cukup banyak lah gitu ya, cewek-cewek yang punya pola pikir, oh yaudah, saya nikah, nyari cowok, yang bisa nafkahin saya gitu ya, kalau buat saya sih, kasih saran, berdasarkan, kehidupan ini, kita realistis aja gitu ya, kita, nggak pernah tahu, mungkin nanti, teman-teman saya sendiri deh, saya lihat, ada yang suaminya itu, akhirnya, selingkuh gitu ya, ada yang suaminya itu, akhirnya meninggal dunia, sebelum, sebelum kita gitu, anak-anak masih kecil, gitu, jadi itu, itu nyata gitu, walaupun mungkin ya, kita ketemu cowok yang baik, kerjaannya bagus, tapi kan kita nggak tahu gitu, kedepannya gimana, walaupun kita memutuskan, oh ya nanti akhirnya saya mau jadi ibu rumah tangga, saya selalu sarankan sih, jangan cuma jadi ibu rumah tangga, tapi tetap punya income, apakah itu punya kos-kosan gitu, atau kontrakan, sehingga kita dapat uang gitu ya, atau jualan online, seperti itu, jadi, kalau buat saya, pribadi, saya sangat value gitu ya, kalaupun misalnya ada apa-apa gitu, dengan suami, saya tuh, masih bisa hidup, masih bisa hidup sendiri, masih bisa hidup, masih bisa hidup gitu ya, seperti itu sih, jadi, mungkin ini juga, karena dulu ya, ibu saya kan cuma ibu rumah tangga, dan kebetulan ayah saya tempramen, dan sebenarnya ibu saya juga, kalau saya bilang sih, ya tidak bahagia ya, dalam pernikahan tersebut, sampai dia ngasih nasehat gitu, saya selfie, nanti kalau kamu menikah, mami pesen ya, kamu pokoknya harus tetap kerja ya, jadi kalau misalnya, ada apa-apa, kamu tuh tetap punya pilihan, nah itu jadi yang, yang aku terus pegang sampai sekarang, walaupun puji Tuhan gitu ya, sekarang dapat suami, kayaknya tuh bagus gitu, pekerjaannya mapan, tapi saya tetap bekerja gitu, tapi memang saya pilih, saya bekerjanya itu, nggak yang di kantor korporasi gitu, yang saya harus lembur-lembur, tapi saya jadi dosen, dan jadi dosen itu kan, waktunya lebih fleksibel ya, gitu, nah jadi seperti itu, terus saya juga punya, bisnis lah gitu, kecil-kecilan, sehingga dapat tambahan ekstra, jadi, tetap banyak di rumah, tapi tetap gitu, ada-adalah sedikit gitu, penghasilannya. itu tadi kata kuncinya, Kak Selvi, pilihan, dengan pendidikan, pekerjaan, kita punya banyak pilihan, gitu, bukan yang, banyak kan yang terjadi, di sekitar kita lah, kita, kita lihat di sekitar kita, banyak yang sudah, nggak tahan sebenarnya, secara emosional, tapi, nggak punya pilihan, akhirnya ya, nggak punya pilihan, pasrah aja. Oke, jadi kembali lagi ya, jadi ternyata banyak, Kak Sri, persiapannya sebelum, mulai ngobrol sama cowok gitu ya, pertama-tama, beresin dulu diri kita, kita udah benar gitu ya, udah bisa lah melihat, hidup ini secara positif, yang kedua, kalau saran saya, selain punya pekerjaan ya, karena kalau kita masih single, itu kalau menurut aku, mandatori ya, harus ya kita punya, punya pekerjaan atau penghasilan gitu ya, kalau saran saya, coba deh, punya, cari, punya hobi apa, hobi sehingga kita bisa, aktif ngerjain hobi itu, jadi bukan cuma, tidur, makan, nongkrong, kerja gitu, tapi ada satu hobi, nah soalnya kenapa, hobi ini nanti akan membantu kita, pada saat ngobrol sama cowok, kita ceritain tentang hobi ini, nih pas banget gitu, untuk di awal, dan biasanya cowok akan terkagung-kagung, melihat cewek, wah punya hobi gitu, dan bukan cuma sekedar hobi, tapi dari hobinya itu, adalah gitu, yang bisa dikasih lihat, nah itu, itu akan ngebantu, dan kita nggak perlu pusing-pusing, aduh mau ngomongin apa ya, kita tinggal ngomongin hobi aja, gitu, bahkan termasuk hobi jalan-jalan, juga sebenarnya, itu bisa diomongin, kalau mau dianalisa lebih dalam lagi ya, hobi itu juga sebenarnya bisa dibagi ya, ada hobi yang cuma ngabisin waktu, sama hobi produktif sih, dan jujur, kalau yang namanya browsing internet, nonton, TV, berjam-jam, itu masuk ke kategori hobi, yang menghabiskan waktu, itu sebaiknya sedikit aja, karena itu manfaatnya sedikit sekali ya, untuk menambah nilai gitu, untuk diri kita ya, tapi carilah hobi yang produktif, misalnya bertaman gitu, kamu tuh senang berkebun, eh kamu bisa kasih lihat contoh-contoh tanaman, terus bahkan dari kamu berkebun itu, kamu bisa jualan online, nah itu, itu membuat kagum gitu ya, hobi jalan-jalan, terus dari jalan-jalan itu, kamu bikin artikel, terus dimuat, terus kamu cerita sama, kecengan kamu si bule ini, aduh seneng banget nih tulisan aku dimuat, itu, itu, buat kagum ya, jadi, pilih-pilih juga, memang satu hobi yang, yang bermanfaat ya, bukan cuma sekedar ngabisin waktu. Dan kalaupun memang belum ada sekarang, itu kan bisa dibangun, bisa dibangun, ada banyak sekali hobi kan, memasak, menjahit, berkebun, bahkan hobi, kamu mungkin bisa, selain oke, kalau hobi, bisa ikut organisasi juga, coba deh, pilih satu organisasi, atau kegiatan, gitu, yang kamu bisa aktif, kamu juga bisa ceritain ini, jadi hobi, atau kamu ikut satu organisasi, itu bisa jadi topik yang menarik, seandainya pun ya, akhirnya gak ketemu cowok, tapi hobi itu memperkaya hidup kita loh, jadi hidup kita tuh, lebih, lebih mengasihkan, lebih fun, lebih positif, dengan adanya, hobi positif di dalam hidup kita, dan, syukur-syukur, kalau ternyata, akhirnya hobi itu tuh, menghasilkan income ekstra, aduh, aduh, itu kan, berkat banget kan, kayak gitu, jadi, mungkin itu kali ya, Kasri ya, pertama-tama, cari hobi, atau organisasi, yang benar-benar bisa di, aktif gitu, melakukannya, bukan cuma sengaja dibuat-buat, ya gitu, tapi memang pilih hobi, yang emang kamu seneng gitu, melakukannya, itu akan membantu, dalam topik gitu, untuk percakapan, dengan cowok yang kita, oke, jadi, Kasri, menurut aku, kita sekarang bisa pindah nih, ke level yang berikutnya, karena ceritanya nih kan, tadi oke, kita persiapannya, sebelum kenalan cowoknya, udah bener kan, kitanya udah, udah siap gitu ya, dalam kondisi juga yang sehat, punya identitas diri yang sehat, mandiri secara finansial, terus kemudian, oke, kita mulai kenalan sama cowok, kita punya hobi, kita punya organisasi, terus ada topik-topik yang aman lah, yang bisa kita bicarakan, seperti makanan, ya kan, hobi, kayak gitu-gitu kan ya, udah, dan cowok itu juga setelah kita, ini bukan scammer, nah, semuanya udah oke nih, akhirnya kayaknya, wah, kayaknya dapet nih cowok, cowok bule nih, gitu ya, dan dia juga konsisten kan, tadi juga loh, ini yang jadi pertimbangan, kalau dia, ngajak ngobrol kitanya, munculnya sekali seminggu, udah, mempaskan ya, jadi, wah cowok ini juga, ngajak chattingnya kok konsisten ya, setiap hari, minimal, dua hari lah, jangan lewat dari dua hari, dia gak pernah menghubungi kita, gitu ya, kalaupun dia punya alasan yang bagus, kalau misalnya dia menghilangnya cuma sekali, ya udahlah, kita forgiveness, gitu ya, tapi kalau ini jadi kayak pola, munculnya seminggu sekali, atau sebelum sekali, udah dihempaskan, nah, ini udah lewat nih fase ini nih, Kak Sri, akhirnya ada nih cowok bule nih, waduh, berarti kan udah mulai tahap menengah nih, kita ya, menengah ke atas, menengah ke atas, ini mulai kita membuka lapisan diri kita tuh, yang udah keperasaan, kayak tadi contohnya, nanya tentang keluarganya, hubungannya dengan ibunya, siapa orang yang paling dia kagumi, kenapa, gitu kan, terus dia pernah merasakan kegagalan gak, bisa diceritain gak, kisah kegagalannya kayak gimana, kamu juga cerita, kisah kegagalan gimana, terus masa lalu dia, nah itu, kalau menurut aku, topik-topik yang bisa kita gali ya, saat-saat kita udah mulai di hubungannya menengah itu, dan, kalau dia jawab, kita dengerin, biasanya dari jawabannya ini, kita bisa bertanya lagi, sambil kita juga sharing diri kita, dan sambil kita sharing, sebenarnya kita juga ngamatin, dia ngedengerin gak sih, pas kita ngomong, apakah harus selalu dia yang ngomong, yang bagus kan, dia ngomong, kita dengerin, terus dia juga nanya, kita gimana, kita ngomong, dia dengerin, dan, kalau saya gak pernah ngalamin, karena kan saya udah juga banyak sekali ya, maksudnya, mengenal cowok itu di tahap awal tuh, banyak banget, sampai pernah di fase putus asa, gitu, aduh Tuhan gitu ya, apa sih, kenapa, apa salah aku, gitu, kayaknya aku udah berusaha, aku berusaha, taat sama perintahmu juga, berusaha jadi anak yang baik, kok susah banget sih, dapet jodoh gitu, ketemu cowok yang bisa sampai, ngelewatin tahap menengah ini, kok susah banget tuh, ya, jadi, di tahap yang menengah ini, kita juga harus, tetap peka, sensitif, dia ngedengerin kita ngomong gak, gitu, satu pola, satu pola yang aku temukan Kak Selfie, tentang tahap-tahap ini adalah, ketika mereka berhenti di tahap menengah, tidak maju ke tahap ke atas, maksudnya, yang lebih dalam lagi, itu memang mereka cuma sampai di situ, betul, betul, aku ngalamin, iya kan, jadi, kalau, kita menunggu nih, dia mau masuk gak, mau masuk gak ke, tahap yang lebih dalam, ternyata enggak, itu memang cuma sampai di situ, jadi, itu menyakitkan loh, maksudnya, kita menunggu, karena, ya memang, dia gak serius, gitu, walaupun, kelihatan dari awal, tahap satu, dua, dia kelihatan serius, tapi, kalau dia gak masuk, ke tahap lebih dalam, untuk mengenal kita, itu enggak, ya, ada banyak alasan ya, dan salah satu alasannya, mungkin kita cocok, spiritual cocok, ngobrolnya nyambung, yang pernah saya alamin, ternyata dia udah punya istri, gitu, dan dia ada, dia mengakunya, dia lagi bermasalah sama istrinya, tapi, karena saya, kriteria yang harus adalah, ya itu ya, jadi, saya gak mau, apapun alasannya, dia lagi bermasalah dengan istrinya, dah, gak gitu, jadi, ya pastilah ada alasannya, kenapa cowok itu, akhirnya gak mau masuk, ke level yang menengah ini, itu satu, aku juga pernah temuin yang satu, yang punya istri itu, tapi, apa, ya sudah lah, itu alasan yang masuk akal kan, untuk itu, tapi, ada alasan yang, mereka memang gak mau, gak mau, tidak mau apa ya, itu kan, untuk masuk ke dalam, dan untuk melanjutkan kepernikahan, itu kan, butuh usaha lebih, apalagi kita, antar beda negara begini, yang tetangga aja kan, susah gitu kan, ada banyak urusan-urusannya, apalagi yang beda negara, langkah itu, yang mereka gak mau ambil, betul, enggak banyak, tidak semua orang mau mengambil itu, rasa, rasa sukanya itu, belum sampai mereka, mau berkorban ya, karena untuk masuk ke level menengah itu, ada pengorbanan kan, dari, si cowok ya, salah satu contohnya, dia nunjukin komitmen loh, komitmen itu gak, gak selalu, oke dia datang, apalagi ini karena corona gitu ya, tapi, tiap hari, dia kontak kita, itu kan harus kita lihat juga ya, salah satu contoh, dia nunjukin komitmen, adalah tiap hari, dia kontak kita, nanyain kita gimana gitu, dan memang, pada akhirnya, ya, yang komitmen yang kita minta adalah, kita harus ketemu ya, face to face, karena beda, yang namanya, chatting, walaupun video gitu ya, sama ketemu fisik, face to face, dan, sampai dengan level menengah ini, masih belum ada ya, tahap, duit gitu ya, apalagi kalau sampai cerita, oh iya, begini, gini, gini, perusahaan, bisnisnya lagi butuh, ini akhirnya, dia pinjem uang, kalau udah ada cowok aja deh, yang pinjem uang, apapun alesannya, udah dihempaskan, aku juga, mungkin dia adalah, scammer yang sangat, berpengalaman, sehingga dia bisa sampai, membuat kita berpikir, udah masuk di level menengah, tapi akhirnya, kita uang, pinjem uang, itu gamer tingkat tinggi, ya, betul, ya, dari, aku itu sih, Kasri, jadi untuk level menengah ya, jadi tahap yang lebih dalam, kita omongin tentang keluarga, tentang kegagalan, kemudian juga, masa lalu, dan, sambil, tetap mengamati gitu ya, dari tindakan dia, karena, jangan cuma percaya omongan ya, tapi dari, dari tindakan juga, kita lihat, terus kemudian, dia bersedia datang, baru kita mulai, itu, membicarakan yang serius, tentang pernikahan, tentang seksual, tentang keuangan, itu udah, udah di level, kita memang udah serius, si cowok itu juga, udah menyatakan perasaannya, bahwa dia cinta sama kita, baru, dan dia juga udah mulai, nyinggung-nyinggung tentang, kedepannya, mau gimana, baru, dan kalau memang, sudah sampai ke situ, dan belum jadi, itu berarti memang, gak jodoh, gak jodoh, gak jodoh, yaudah diterima aja, pasrah itulah hidup, betul, ya, buktinya ya, kayak aku juga kan, harus menunggu, sampai umur 42, baru akhirnya ketemu, jodohnya, gitu, aku juga, tapi ya, bersyukur ya Sri ya, so far ya, karena banyak juga, teman-teman yang cepat, merasa cepat, menemukan jodohnya, tapi ternyata bukan jodohnya, akhirnya, berpisah, yaudahlah, sampai disini saja dulu ya, Kak Selvi, terima kasih, sudah hadir di, Kiana Moreta, dan berbagi, oh iya, satu tips, kalau ada yang, belum ketemu, hobinya apa, salah satu hobi, yang bagus itu, adalah coba, belajar bahasa, satu bahasa asing yang lain deh, coba pelajari itu, juga bisa jadi topik yang menarik ya, buat, teman-teman yang baru dikenal gitu, dan enggak cuma buat perkenalan, tapi itu nanti juga akan bagus juga gitu loh, buat, buat hidup kita, kemudian buat pekerjaan kita, kalau mau belajar bahasa Jerman, ya, belajar bahasa Jerman sama, ya, belajar bahasa Jerman, bisa ke kursus di Timo Institute ya, Timo Institute, oke, betul, silahkan cari di website-nya, atau di Instagram, link-nya ada di bawah, oh oke, thank you, jadi kita ada kelas online, ada kelas privat, terus kita juga ada kelas percakapan, dengan native speaker ya, jadi, kalau sekarang udah punya kenalan, sama native speaker kan, suatu saat nanti liburan, wah, udah punya teman native speaker di Jerman ya, iya, kalau enggak bisa jadi jodoh, jadi saudara, betul, itu yang terjadi banyak sama saya, jadi, jadi teman aja, prinsipnya pokoknya kita, kalau kenalan sama cowok, jangan langsung berpikir, wah, dia adalah jodohku, enggak, oh yaudah, kalau cocok, syukur, kalau enggak cocok, jadi teman, jadi kita juga enteng, untuk bro-nya ya, ya, sip, terima kasih, sama-sama, makasih, ya, jadi ya, untuk teman-teman di Kian Amurete, semoga apa yang saya sharing ini, bisa bermanfaat ya, semangat, dan tetap berhenti, dan tetap berhenti, tabi, tannya, selamat menikmati